Beberapa brand laptop mungkin berlomba-lomba membuat laptop yang makin kencang dan makin modis. Namun Acer mengambil approach yang berbeda, yaitu dengan menghadirkan laptop yang ramah lingkungan, namun membawa performa yang tetap bisa diajak kerja keras. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini Pichel akan bahas sebuah laptop yang unik banget, di mana laptop ini diklaim memiliki bahan yang jauh lebih ramah lingkungan, namun juga punya spesifikasi yang mumpuni. Dan oleh karena itu, Pichel akan bahas sebuah laptop dari Acer, yaitu Acer Aspire Vero AV1551547X. Spesifikasi laptop ini sebagai berikut, prosesor generasi ke-11 Intel Core i5-1155G7, RAM 8GB DDR4 single channel 1.6GHz, Storage SSD NBME dengan kapasitas 512GB, Integrated GPU Intel Iris Xe Graphic dengan shared memory sebesar 1GB, Layar IPS panel 15.6 inci 8bit dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD, dan refresh rate sebesar 60Hz. Untuk bagian desain di sini yang sangat menarik perhatian Pichel, di saat laptop-laptop lain tuh agak kurang peduli untuk urusan sustainability gitu ya, yang penting modal kenceng-kencangan doang gitu ya, Acer nampaknya mengambil prinsip sustainability lebih serius, yaitu menciptakan produk dari material daur ulang. Hal ini terlihat dari laptop ini, yaitu dengan komposisi rangka material yang terbuat dari 30% plastik PCR atau post-consumer recycled, dan bahkan 50% plastik PCR di tombol keyboardnya. Acer juga mengklaim tidak mempergunakan cat pada permukaan rangkanya sebagai wujud perhatian terhadap lingkungan. Oh, so sweet. Dan katanya sih, kita nggak perlu khawatir soal urusan durabilitas, terlepas ini mempergunakan bahan recycled gitu ya. Karena memang dia sudah melalui uji tekanan, putaran, plus juga pemakaian yang pola honeycomb pada strukturnya. Jadi lebih kokoh dan juga kuat. Secara penampakan laptopnya sih ini didominasi oleh warna abu-abu terang, dengan beberapa motif berwarna abu-abu gelap, plus ada juga kayak kuning-kuningnya gitu, jadi kayak ada bintik-bintik abu-abu gelap dan juga kuning. Warna yang berbeda hanya ditampilkan pada bezel layar dan juga keyboard yang berwarna hitam. Mulai dari panel depan, tidak ada yang terlalu menonjol di sini. Hanya terdapat sebuah logo Acer di bagian atas yang diembos ke dalam. Sama juga dengan di bagian dalamnya, yaitu terdapat logo Intel Core dan juga logo PCR ataupun Post Consumer Recycled yang lagi-lagi juga diembos. Selebihnya sih di bagian bawah nih, terdapat lubang ventilasi di bagian atasnya, sebuah logo Acer di sisi kanannya, dan juga beberapa stiker plus tagline yaitu For Planet Earth, dan juga informasi mengenai model itu sendiri di bagian bawahnya. Ada juga nanti 4 buah kaki-kaki karet berwarna kuning yang mencegah laptop ini tuh bergeser pada saat kita pergunakan. Secara dimensi, laptop ini memiliki ukuran 36,3 x 23,9 cm, dan juga ketebalan 1,8 cm. Serta ini memiliki berat yaitu 1,8 kg. Laptop ini terlepas bentuknya yang agak sedikit bongsor gitu ya, namun ini masih gampang banget untuk kita bawa kemana-mana, tanpa perlu khawatir terlalu berat di tas. Namun yang lagi-lagi, karena unitnya ini mempergunakan bahan plastik, sehingga flex sangat terasa banget, terutama di area panel depan dan juga area keyboard. Selanjutnya untuk bagian yang penting dari desain yaitu I.O. Port, di mana laptop ini menawarkan port di sisi kiri, kanan, plus di bagian bawah dari laptopnya. Untuk sisi kiri terdapat 1 port charger, 1 port RJ45 Ethernet, 1 port Full HDMI 2.0, 2 port USB Type-A 3.2 Gen 1, yang salah satunya sudah support standby charging, dan 1 port USB Type-C 3.2 Gen 1. Sedangkan untuk sisi kanan, ini memiliki 1 Kensington Lock, 1 port USB Type-A 2.0, 1 combo audio jack, dan 2 buah LED indicator untuk baterai charging, dan juga power status. Selebihnya di bagian bawah laptop, ada 1 lubang untuk kita bisa reset baterai. Reset baterai gitu ya. Untuk desain sih, memang Acer All Out lah ya, disini mengonformasikan bahwa memang mereka fokus gitu, untuk sustainability lingkungan. Bahkan kalau misalnya kita lihat, bahkan di kotak packagingnya gitu ya, ini tuh mempergunakan 85% recycled paper, mengganti plastik transparan menjadi recycled paper juga, dan bahkan bisa mempergunakan bagian dari dalam boxnya, untuk dijadikan sebuah laptop stand. Gokil! Urusan layar, laptop ini memiliki layar dengan bentangan 15,6 inci, yang memiliki resolusi 1920x1080 atau Full HD, dengan refresh rate sebesar 60Hz, dan juga dilapisi oleh lapisan anti-glare. Layar ini sendiri memiliki panel dari brand AU Octronics, dengan kode AUO-0C9C, yang memiliki color depth sebesar 8 bit, dan juga akurasi warna yang tergolong menengah, yaitu 59,9% sRGB, 41,5% Adobe RGB, 42,6% DCI-P3, dan 45% NPSC ratio. Selebihnya laptopnya ini memiliki brightness maksimum hingga 288 nits, dengan kontras rasio sebesar 1200 berbanding 1. Sehingga dengan demikian, layar laptop ini memang, ya tidak sakurat dari layar-layar laptop yang memang sudah 100% sRGB. Namun untuk casual user, ya memang menjadikan laptop ini tuh yang daily driver gitu ya, harusnya sih nggak masalah lah. Cuma sekedar nonton Netflix, browsing, ataupun manage toko online, ya make sense lah. Selanjutnya layarnya ini sendiri dikelilingi oleh bezel hitam dengan tekstur kulit jeruk, dengan ukuran yang menengah, yaitu 0,9 cm di sisi kiri dan kanan, 1,4 cm di sisi atas, dan 3,0 cm di sisi bawah. Yang juga ditemani oleh logo Acer berwarna hitam glossy, dan juga tetap di emboss. Dan layarnya ini juga ditopang oleh 2 buah engsel di sisi kiri dan kanan, yang mendukung tingkat kemiringan hingga 130 derajat. Engselnya ini tergolong kokoh, tapi ya nggak bisa dibuka juga dengan satu jari. Lebih lanjut, saat layar laptopnya ini dibuka, nanti bodi laptopnya juga akan sedikit terangkat beberapa derajat ke atas, sehingga memaksimalkan akan aliran udara di bawah laptopnya. Bagaimana input device? Laptop ini dilengkapi dengan 2 buah input device standar, yaitu keyboard dan juga touchpad, plus juga 1 input security, yaitu fingerprint. Pertama di keyboard, ini memiliki desain berwarna hitam dengan font berwarna putih. Namun yang menarik di sini, bahwa untuk huruf R dan juga E, ini tuh dicetak dengan warna kuning plus arahnya kebalik gitu. Katanya AcerC ini memiliki arti bahwa reduce, reuse, dan juga recycle. Feeling mengetiknya sendiri sih ini cukup bumpy, namun tetap berasa tactile dengan respons yang baik. Plus juga keyboardnya ini memiliki number pad di sisi kanan, yang hadir dengan ukuran yang lebih slim, dibandingkan dengan tombol lainnya. Lebih lanjut, untuk menemani di saat minim cahaya, sudah ada nih backlight keyboard berwarna putih yang bisa diatur hanya untuk on dan juga off, jadi nggak bisa kita atur tingkat kecerahannya, mempergunakan tombol F8. Selanjutnya input device kedua adalah touchpad, yang memiliki ukuran cukup besar, yaitu 12,5 x 7,8 cm. Touchpadnya ini sendiri terletak agak menjorok ke kiri, dan juga tidak memiliki tombol fisik yang terlihat. Fitur standar seperti smart gesture ini juga sudah hadir kok di sini. Namun kalau buat kita yang memang males pakai touchpad gitu ya, bisa tinggal matiin aja mempergunakan-akan tombol F7. Selebihnya sih untuk input device, urusan security ada sebuah fingerprint scanner di bagian kiri atas dari touchpadnya. Bentuknya kecil, berwarna hitam, namun nggak ada kendala untuk menangkap fingerprint kita, terutama buat kita yang mungkin punya jari yang gede. Dan dengan ada di fingerprint ya lumayan lah ya, buat Windows Halo jadi cuma tinggal start, langsung masuk. Nah, terlepas laptop ini adalah laptop recycle, tapi urusan performa tetap diperhatikan nih sama Eser. Secara internal, laptop ini sudah mempergunakan prosesor Intel generasi ke-11, yaitu Intel Core i5-1155G7, dengan arsitektur 10nm dan memiliki total 8 inti, yang mana ini terdiri dari 4 inti fisik dan juga 4 inti virtual. Untuk frekuensi prosesornya sendiri adalah 2,5 GHz, dengan turbo frekuensi hingga ke 4,5 GHz. Lebih lanjut lagi, Eser juga sudah menyematkan aplikasi pendamping yang bernama VeroSense, di mana aplikasi ini memungkinkan kita nih untuk mengatur profil performa dari laptop ini. Jadi nanti akan ada pilihan kayak balance, performance, eco, namun ada satu lagi ya, karena saking inisiatifnya menghasilkan laptop yang ramah lingkungan, maka dihadirkan juga yang namanya profile eco plus, di mana dengan profile ini dimungkinkan penghematan baterai yang lebih ekstrim, dan juga dengan konsekuensi mematikan beberapa fungsi penting. Namun untuk pengujian performanya, jelas kita nggak mungkin pakai eco plus lah ya. Kita akan atur performanya kepada mode performance di aplikasi VeroSense, dan tetap juga dicolokkan kepada adapter listrik. Secara sistem operasi pun, sekedar catatan bahwa laptop ini juga sudah langsung dibundling dengan Windows 11, sehingga kita nggak perlu lagi tuh repot-repot untuk upgrade laptopnya, kayak cek compatibility TPM, apalah gitu ya. Pokoknya udah terjamin deh. Dan pengujian yang pertama dengan Cinebench R20, dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata 2272 poin. Berikut ini merupakan bandingan dengan laptop dan PC yang kita pernah review. Untuk rending khas BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian, dengan waktu rata-rata 7 menit 5 detik untuk CPU test, dan 8 menit 53 detik untuk GPU test. Berikut ini merupakan bandingan dengan laptop dan PC yang kita pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 9.244 untuk Essential, 6.265 untuk Productivity, dan 4.876 untuk Digital Content Creation. Secara tata-tata nanti laptop ini mendapatkan skor sebesar 4.703. Berikut ini merupakan bandingan dengan laptop dan PC yang kita pernah review. Di bagian grafis, laptop ini dilengkapi dengan integrated GPU, yaitu Intel Iris Xe Graphic, dengan sharing memory default sebesar 1GB. Dan kita coba tes GPU-nya dengan 3D Park Time Spy, dan hasilnya adalah 872 untuk graphic, dan 3.381 untuk CPU. Sehingga hasil rata-ratanya sebesar 981 poin. Berikut ini merupakan bandingan dengan laptop dan PC yang pecel para review. Setelah tes dengan 3D Mark, kita lanjutkan lagi dengan tes gaming. Di pengujian gaming ini, kita masih tetap dengan profile yang sama, yaitu performance, tetap dicolokkan juga kepada adapter listrik, dan sebisa mungkin kita achieve playable frame rate dengan penyesuaian baik di resolusi ataupun di graphic setting. Yang pertama, GTA V. Dengan resolusi 1280 x 720 dengan setting normal, average frame rate di 24,5 dengan maksimum 27,7 dan minimum 20,5 fps. Untuk CSGO dengan resolusi 1280 x 720 dan setting medium, average frame rate di 53,2 dengan maksimum 71,0 dan minimum 34,8 fps. Untuk Dota 2 dengan resolusi 1280 x 720 dan setting fastest, average frame rate di 77,1 dengan maksimum 88,9 dan minimum 51,2 fps. Untuk The Sims 4 dengan resolusi 1280 x 1080 dan juga setting medium, average frame rate di 33,8 dengan maksimum 41,8 dan minimum 3,7 fps. Untuk Viva 2.2 dengan resolusi 1280 x 720 dan juga setting medium, average frame rate di 33,6 dengan maksimum 60,8 dan minimum 0,3 fps. Untuk Need for Speed Heat dengan resolusi 1280 x 720 dan juga setting low, average frame rate di 14,6 dengan maksimum 29,6 dan minimum 0,8 fps. Dan terakhir untuk Genshin Impact dengan resolusi 1280 x 720 dan juga setting low, average frame rate di 34,4 dengan maksimum 41,1 dan minimum 26,9 fps. Selanjutnya di tes rendering, Vichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Vichel Premiere Benchmark. Dan hasilnya laptop ini berhasil merender project 15 clip 4K dengan format H.264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 16 menit 27 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang pencapaan review. Untuk storage, laptop ini mempergunakan SSD NVMe dari Kingston dengan kapasitas 512GB. Dan untuk pengujian kecepatan storage-nya, seperti biasa kita tes mempergunakan CrystalDiskMark dan hasilnya untuk sequential 1MB dengan 8 task 1 thread sebesar 2,32GB per second untuk membaca data dan 1,18GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4KB dengan 1 task 1 thread ada di 50,53MB per second untuk membaca data dan 211,04MB per second untuk menulis data. Selanjutnya untuk urusan bagian pendinginan, laptop ini sendiri ditopang oleh 2 buah kipas yang berdampingan di sisi sebelah kiri dan juga kanan dan kedua kipas ini nanti disambungkan dengan 2 buah heat pipe cooper ke arah CPU. Nanti udara segar akan masuk dari bagian bawah laptop dan kemudian dihembuskan keluar ke area dekat yang selayar sebelah kanan. Dan untuk pengujian kemampuan coolingnya, pixel test di suhu ruangan 25 derajat Celcius dan juga setting performa balance di VeroSense. Dan hasilnya dalam keadaan idle, laptop ini menggunakan daya rata-rata 2,7W dengan CPU usage rata-rata di bawah 1%. Sedangkan suyu yang dihasilkan CPU-nya berkisar di antara 41 derajat Celcius dengan rata-rata frekuensi berkisar di antara 1,3GHz yang sesekali spike ke 4,3GHz. Dan saat kita stress test dengan AIDA64, maka frekuensi CPU laptop ini langsung naik ke 4,2GHz dengan power maksimum di 41W dan juga suhu 85 derajat Celcius. Dan kemudian nanti laptopnya mulai throttling setelah beberapa detik dan dayanya langsung turun ke 31W dengan suhu yang masih naik turun antara 66 hingga 74 derajat Celcius. Sedangkan untuk frekuensinya stabil di rentang 3,4 hingga 3,6GHz. Sedangkan untuk temperatur bodi saat di stress test, di area keyboard ini ada beberapa titik hotspot. Yang pertama di keyboard sebelah kiri dan juga kemudian di area dekat hexose-nya. Kedua titik ini tuh berada di suhu 38 hingga 41 derajat Celcius. Dan untuk sisi kanannya ini lebih adem yaitu di 30 hingga 33 derajat Celcius. Nah untuk di bagian bawah ini tuh yang jadi catatan, di bagian kirinya tuh memang lebih adem ya, yaitu di 28 hingga 34 derajat Celcius. Hal ini memang karena dekat dengan aliran udara segar yang masuk ke kipasnya. Namun di sisi kanannya, tepatnya di area CPU, ini tuh panas banget. Yaitu hingga 39 bahkan ke 44 derajat Celcius. Jadi saran Vichel, kalau misalnya kita pakai dalam workload tinggi, mending jangan dipangku ya. Urusan performa, laptop ini terbantu dengan disematkannya Intel generasi ke-11. Beberapa benchmark memang bisa dijalankan dengan baik, dan juga beberapa game masih bisa dijalankan di playable framerate. Namun yang menjadi kendala di sini sebenarnya adalah pemakaian single channel RAM yang juga frekuensinya masih rendah, sehingga kurang maksimal performanya gitu. Dan juga memang karena RAM-nya masih 8GB, sehingga saat gaming tuh harus berbagi memori antara CPU dan juga GPU-nya. Namun ya memang laptop ini ditujukan memang bukan buat gaming gitu. Jadi lebih ke arah productivity. Jadi make sense. Di bagian audio, laptop ini memiliki 2 buah speaker di bagian bawah laptop yang menghadap ke kiri dan kanan dari laptop. Speakernya ini sendiri dituning oleh Acer yang dinamakan sebagai Acer True Harmony. Dan secara kualitasnya cukup baik ya. Nggak terlalu flat suaranya dan masih ada dentuman-dentuman yang berasa. Dan saat kita uji laptop ini di volume maksimal, maka laptop ini dapat menghasilkan suara rata-rata 84,6dB dengan maksimum 89,8dB. Ini dia merupakan contoh audio dari Acer Aspire Vero AV15-51547X. Selanjutnya untuk webcam, laptop ini memiliki sebuah webcam yaitu 0,9MP yang dapat merekam video HD 720p 30fps atau foto sebesar 1,280x720 pixel. Webcamenya juga ditemani dengan sebuah LED berwarna hijau di sisi kiri dari webcam. Dan hasilnya waktu kita tes di area yang agak minim cahaya gitu ya, memang terasa banget noise-nya. Dan lagi-lagi buat teman-teman yang penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam Acer Aspire Vero AV15-51547X. Jadi ini dia merupakan hasil video dari webcam laptop Acer Aspire Vero AV15-51547X. Ini dalam resolusi 720p 30fps dan hasilnya ya ini karena memang kondisinya gelap dan juga hanya ada satu sumber cahaya dari paling depan sini dan memang ada sedikit juga dari sini ya. Tapi teman-teman bisa lihat memang masih ada noise di sekitar sini, namun untuk kualitas kulitnya sih lumayan ya. Maksudnya dia nggak terlalu over contrast, masih cukup oke di sini. Dan juga untuk audionya ini ada dua microphone nih, di sebelah kiri dan kanan dari kameranya. Jadi harusnya untuk menangkap suaranya juga bagus. Itu aja, thank you! Terakhir di urusan konektivitas, laptop ini dilengkapi dengan wifi chip dari Intel, yaitu Intel AX201 yang sudah support wifi 6802.11aX dan juga bluetooth versi 5.1. Wifi chipnya sudah support dual frekuensi yaitu 2.4 dan juga 5 GHz. Dan masih ada juga koneksi LAN yang mempergunakan chip dari Realtek yaitu RTL8168-8111 yang sudah support transfer data sebesar 1 Gbps. Di bagian baterai, laptop ini memiliki baterai internal dengan kode AP20CBL yang memiliki tipe lithium-ion dengan kapasitas 53.000 mWh. Dan waktu kita uji baterainya ini dalam mode balance mempergunakan PCMark 10 dan juga Scannero Modern Office, maka laptop ini dapat bertahan selama 4 jam 39 menit dari 100 hingga 19% baterainya. Dan pada saat kita mempergunakan mode gaming plus juga full brightness, maka laptop ini dapat bertahan selama 1 jam 49 menit dari 100 hingga ke 20% baterainya. Dan untuk pengisian dayanya, kita bisa mempergunakan charger bawaannya yaitu sebesar 19V 3.42A dengan total daya 65W. Saat pengisian nanti, indikator baterai di sebelah kanan akan menyala berwarna orange. Dan untuk durasi pengisiannya sendiri cukup standar ya, yaitu di 1 jam 44 menit mulai dari 10% hingga ke 100% baterainya saat laptop dalam sedang keadaan idle. Dan terakhir untuk sisi upgrade. Laptop ini masih memiliki opsi upgrade baik di sisi storage ataupun di sisi memory. Untuk memory, saat ini kan sudah terdapat RAM 8GB, di mana RAM-nya ini secara integrated di motherboard-nya. Namun, untungnya kita masih disiapkan satu slot kosong yang bisa kita manfaatkan, minimal ya nambahin 8GB lagi lah dengan frekuensi yang sama agar fitur dual channel-nya aktif. Namun untuk storage, sayangnya nih agak terbatas karena hanya disiapkan satu slot M2 NVMe yang saat ini sudah terisi dengan kapasitas 512GB. Jadi opsinya hanya bisa upgrade ke kapasitas yang lebih tinggi. Padahal kalau misalnya masalahnya masalah ruang gitu ya, harusnya di samping kiri dari laptopnya tuh masih bisa nih ngadopsi satu ruang lagi untuk slot M2 NVMe. Tapi sayangnya nggak disiapin sama Acer untuk port dan juga mounting NVMe-nya. Selebihnya, nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Oh bro, menurut dapet pribadi Pichel, laptop Acer Aspire Vero AV1551-547X merupakan sebuah langkah berani dari Acer dalam memproduksi laptop yang sustainable untuk lingkungan. Secara tampilan kotak penjualan hingga ke produknya itu sendiri memang digadang-gadang sebagai yang eco-friendly. Walaupun di-cycle secara luar, namun internalnya tetap nggak lupa ikutin tren terbaru. Hadirnya prosesor 11th Gen di laptop ini menjadikan urusan kinerja nggak usah lagi deh, kita ragukan. Tapi memang dengan keterbatasan RAM yang masih single channel dan juga kapasitas yang 8GB, ini memang menjadi bottleneck bagi laptop ini. Namun buat kita yang memang sekedar cari laptop harian untuk kerja, kuliah, ataupun editing-editing ringan gitu ya, harusnya sih nggak ada masalah pakai laptop ini. Dan untuk urusan harga, laptop ini sendiri dibanderol dengan harga Rp10.999.000. Harga yang memang masih cukup masuk akal, cuma kalau ada dana lebih, seperti yang Picel bilang tadi, langsung upgrade RAM-nya jadi 16GB biar makin cos. Jadi paling itu aja di video dari Picel kali ini terkait dengan Acer Aspire Vero AV1551-547X. Buat teman-teman sekalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Picel akan cantumkan di bawah ini. Dan pokoknya sudah menonton dan juga suka kan video ini, jangan lupa untuk hit like dan juga share pada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi menilai video-video dari Picel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Halo, ataupun website kita yaitu picelmediagroup.com Dan juga pengumuman, buat teman-teman sekalian yang mungkin suka game, jangan lupa kunjungi channel kita yang satu lagi yaitu Picel Main Game karena di sana kita bahas aneka-aneka game, konsol, retro, arcade lah, segala macam kita bahas di situ. Ataupun untuk yang penasaran tentang video di belakang dari Picel, seperti vlog begitu, bisa kunjungi channel baru kita yaitu PMJ Femmes. Jadi itu dia video dari Picel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see the next video. Bye-bye. Gokil, recycle coy. Tapi pertanyaannya ya, kita apa kuning di belakang? sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax